Intro Tren jumlah pasien terpapar virus corona di Kota Palu sudah mulai menurun. Meski demikian, Kota Palu masih harus menunggu instruksi penurunan level pembatasan kegiatan masyarakat dari pemerintah pusat. Sembari menunggu instruksi itu, sejumlah sekolah di Kota Palu telah mempersiapkan sekolah dengan sistem pembelajaran tatap muka. Pelaksana tugas sementara Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tengah Yudhiawati Winda Rusliana mengatakan, selain menunggu instruksi penurunan level PPKM, pihaknya tengah mendata sekolah yang siap melaksanakan sekolah tatap muka. Sudah menyampaikan melalui masyarakat ya, sudah menyampaikan bahwa untuk level 1, 2, 3 kita sudah siap untuk dibuka kembali. Dan di sulai setengah ini kita tahu ada 10 yang sudah siap dan tahap ini sudah akan kita laksanakan insya Allah di bulan Oktober ya. Di bulan Oktober kita akan membuka sekolah untuk yang level 1, 2, 3. Sebagai syarat pembelajaran tatap muka, selain berada di wilayah level 1 sampai 3, sekolah itu harus menyiapkan protokol kesehatan. Gurunya pun harus telah mendapatkan vaksinasi.